Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to mail channel The Rosamu Iblokas Dimana guys kabar lo Semoga dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu sehat Sediakala Dan tidak lupa kami senantiasa Mendoakan agar supaya Saudara-saudara semua Diberikan kemudahan dan kelancaran Dalam mencari rezeki Untuk kali ini saya akan Mereview mobil Mobil tersebut ada 2 unit Insyaallah harganya masuk semua Untuk kalian harga ini Mobil ini adalah Satu mobil brio Honda brio tipe E Matic Tahun 2014 Warna silver Yang kedua Toyota Agya Tipe STRD warna putih Bertransmisi manual Tahun 2014 Oke satu-satu kita akan bahas Untuk spekifikasi kendaraan Kita akan uraikan Mungkin sedikit kita uraikan Silahkan ditonton sampai habis Dan mohon maaf Tolong jangan lupa di subscribe Terima kasih Yuk kita mulai Mobil brio tipe E Matic Tahun 2014 Berwarna silver Berwarna silver pajaknya di bulan Februari tahun depan Untuk speknya Kondisi masih layak pakai sekali Mobil tersebut Kilometernya baru sekitar 58.000 km Tahun 2014 Baik spesifikasi kendaraan Saya akan uraikan sedikit ya Ini lampunya sudah multi reflektor Kristal Multi reflektor kristal Air decknya sudah menyambung Sampai ke fog lamp Kanan dan kiri Di tengah front bumper guard Atas kap mesin Sudah diskrum Baik Di sini Tersedia Lampu sen Di fender depan Kanan dan kiri Untuk door trim Saya akan jelaskan sedikit Untuk door trim Dia sudah Tutan color Warna hitam Eh warna coklat Dan kuning gading Ini pengaturan Tombol Power window Dan di sini Lock window Di sini pun Tersedia Handle door Dan pengaturan Central lock Dan di tombol sini Tersedia Pengaturan window Empat sisi Plasih terbuka Door pocket Dan Cuff holder Speaker Baik Untuk kursi Dia belum Adjustable Tapi sudah reclining Dan slidding Di setir Dia sudah menggunakan Til steering Tapi belum teleskopik Saklar lampu Dan Saklar Wiper Sudah intermittent Ya Untuk MAD Tersedia Ini Kuncinya Kuncinya Ada Sudah terintegrasi Dengan alarm remote Lock Dan unlock Kita start up Untuk Dashboard Di sini Lampu hazard Di sini Head unit Masih Standar Bawaan pabrik Tombol AC Sampai 4 fan Dan ini pengaturan Arah semburan Di sini pengaturan suhu Di sini pengaturan suhu Tombol Foc lamp Mode On off AC Open close air Untuk pengaturan udara Fun brake mekanikal Keno persneling Di sini tersedia Ke folder Penyimpanan nasi terbuka Power outlet Dan Dan Kisi-kisi AC Di 4 Kisi Konsol box Konsol box Tapi belum soft opening End grip Masih model fix Sunfacer Sudah vanity mirror Sunfacer pun Sudah vanity mirror Kecah kabin Model fix Lampu kabin Tersedia Untuk mobil ini Kita jual Dengan DP 20 juta Angsuran 2,9 Dikali 47 bulan Terima kasih telah menonton! Ini adalah Mobil LCGC Terlaris Kacang goreng Dan sangat laku Harganya murah meriah Dan sangat direkomend Buat Para pecinta Mobil irit Mobil hemat Toyota Agia Yang 1000 cc Transmisinya Manual warna putih Tahun 2014 10 minit Akan saya jelaskan Untuk Spesifikasi Kendaraan Lapunya Sudah menggunakan Multi-refactor Crystal Disini Air duct Front bumper guard Tersedia Untuk tipe STRD Front bumper Di skrum Logo Garuda LCGC Toyota Di sini Vogue lamp Sudah ada Figura Krum Dan juga Disini Tersedia Aero kit TRD Tipe S Liskrum Memanjang Di atas Aero kit Air duct Oke Untuk Tampilan samping Lampu sen Sudah Pakai Dope Liskrum Menggunakan Terintegrasi Dengan Lampu sen Body set Molding Liskrum Dengan Handle Cungkil Liskrum juga Untuk Kuncinya Memisah Alarm Dan Kunci Surveyser Atau Tanah air Untuk Door trim Dia sudah Sewarna Body Di sini Handle Handle Door Krum Lock Window Dan pengaturan Windows Windows Auto Di keempat Sisi Pintu Cufforder Dan door Pocket Dan ini Speaker Amres Sacklar Untuk Electric Mirror Sacklar Lampu Diintegrasi Dengan Foclamp Ini Sacklar Untuk Wiper Sudah Intermittent Dan Disetir Pun Sudah Palang Tiga SRS Airbag Untuk Kursi Dia Menggunakan Bahan Fabric Dual Tone Kursinya Sudah Sliding Dan Kisih Kisih AC Di Sacklar Body Sudah Krum Disini Tombol Untuk Membuka Bensin Dan Untuk Buka Kap Bagasi Belakang Untuk Kap Bagasi Mesin Ada Tiga Satu Kopling Gas Dan Rem Oke Masuk Kedalam Saya Saya Akan Jelaskan Untuk Interior Mobil Ini Ini Dashboardnya Sudah Menggunakan Tutankolor Silver Dan Hitam Kisih Kisih AC Head Unit Sudah Boot In Terintegrasi Dengan Dashboard Dan Dia Sudah Double Din Pengaturan AC Empat Van Lampu Hazard Dan Ini Pengaturan Suhu Power Outlet Penyimpanan Rak terbuka K Folder 2 Dan Disini Persneling Di tengah Manual Handbrake Masih model Mechanical Disini Tersedia Console Box Console Box Nggak Terlalu Dalem Tapi Bisa Buat Penyimpanan HP Oke Disini Atas Kabin Pelapon Model Sudah Ada Peredam Jadi Tidak Bising Kalau Hujan Disini Sun Visor Belum Vanity Mirror Sama Untuk Di Kemudipun Belum Ada Vanity Mirror Untuk Hand Grip Masih Model Fix Untuk Kursi Masih Menggunakan Model Pocong Tidak Adjustable Kursi Belakang Dia Menyatu Tidak Terpisah Tapi Headrest Sudah Adjustable Untuk 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 Dua Penumpang Yang Di Tengah Tidak Ada Di Hand Grid Belakang Pun Model Fix Hand Grid Belakang Model Fix Biasa Belum Retek Untuk 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 Belakang Disini Lampu Sen Lampu Rem Dan Lampu Mundur Untuk Di Tengah Refektor Mata Kucing Spoiler Belakang We Stop With Lampu Ini Wiper Belakang Dan Dua Titik Di Sensor Parking Logo Astra Toyota Room Agia Room Dan Disini Stiker TRD TPS Untuk Belakang Kita Buka Dua Trim Bahannya Bahan Biasa Ini Ruang Bagasi Jauh Lebih Luas Penyimpanan Lebih Lebih Besar Oke Di Bawah Tersedia Ban Sherep Dan Tulsat Tulsat Ya Oke Baik Mobil Ini Kita Jual Dengan DP 20 Juta Angsuran 2,5 Dikali 47 Bulan Mudah Banget Insyaallah Mudah Menjadi Rekomendasi Buat Saudara Teman Teman Semua Akhir Salam Apabila Ada Kata Yang Salah Saya Mohon Dimaafkan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Tidak.